Pemerintah daerah Kabupaten Surian gelar acara pelepasan keberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Surian tahun 2019 atau 1440 Hijriah yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Surian pada Senin 29 Agustus 2019. Selain para jamaah calon haji dan keluarga yang memadati Aula Rumah Jabatan Bupati Surian, hadir pula jajaran pemerintah daerah lainnya dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Surian yang turut mengantar keberangkatan rombongan jamaah calon haji Kabupaten Surian. Acara pelepasan jamaah calon haji diawali dengan penyampaian jadwal dan informasi penting yang perlu diketahui oleh jamaah calon haji dan keberangkatan jamaah calon haji secara resmi dilepas langsung oleh Bupati Surian yang secara simbolis mengalungkan tas lempang kecil dan memasangkan kacu penanda jamaah haji kepada salah satu perwakilan calon jamaah haji. Saat dikonfirmasi awak media terkait keberangkatan jamaah calon haji, Bupati Surian mengaku berharap jamaah calon haji diberi kesehatan, keselamatan dan kedamaian dalam menunaikan ibadah haji dan bisa menjadi haji mabrur. Bupati Surian juga berharap jamaah calon haji berkenan mendoakan Kabupaten Surian menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu, Bupati Surian berpesan kepada jamaah calon haji Kabupaten Surian agar selama di Mekah selalu menjaga kesehatan dan saling menjaga satu sama lain. Sementara terkait kuota haji yang sangat sedikit untuk Kabupaten Surian, Bupati Surian mengaku akan meminta tambahan kuota haji kepada pemerintah pusat. Saya doakan untuk pada jamaah ini sehat, selamat, dan menjadi haji mabrur. Diberikakan kepada seluruh jamaah, selamat semuanya. Diberikakan kepada seluruh jamaah. lebih maju lagi kedepannya menyertai sembalur dalam pembincangan pengusaha ini kita akan meminta kepada pembincang persen agar kuota kita ditambah ada kesan khusus Pak untuk Jemal Haji sendiri Pak selama disan kesan khusus pertama jaga kesehatan kemudian dia muda menjaga yang tua-tua kalau yang ketinggalan dicari, dijaga supaya semuanya lancar tidak pernah menemukan kepada Haji terkait kesehatan ada jemaah calon Haji yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki penyakit jantung namun berdasarkan rekomendasi dari dokter, seluruh jemaah yang diberangkatkan secara fisik memenuhi syarat atau layak untuk berangkat dan dianggap akan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji dan pada hari itu sebanyak 40 calon jemaah haji ditambah satu tim pemandu haji daerah akan ikut keberangkatan jemaah calon haji kloter yang ke-15 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kemenang Kabupaten Surian dan Haji Hassanuddin ada kemampuan untuk kesehatan karena mereka sudah ada rekomendasi dari ibu dokter jadi Alhamdulillah jemaah calon kita berbicara Tuhan tapi mereka bisa berangkat secara fisik untuk layak untuk berangkat ada yang menerita penyakit usus lah jemaah haji ada jantung ada ada pelatihan khusus ada yang jantung sejarah medis ya medis Alhamdulillah bisa lah layak untuk berangkat ini kuota kita meningkat ya Alhamdulillah mudah-mudahan pada tahun ini tentunya akan datang ya karena kita sudah mulai di pelakuan EKTP sehingga masyarakat Surian dan daftar di Surian semuanya mungkin tahun ke depan dan untuk diketahui bahwa sekarang ini apa namanya seluruh jemaah haji kita ini tergantung kepada berkasi masing-masing mbak ini dari pencara masin nanti mereka satu kumpul dibakar dan apa namanya penuh makanan pun juga mereka apa namanya disiapkan penuh makanan khas daerah kalau kita dari pencara masin ya insya Allah mereka juga akan menikmati khas pencara masin kita kota 15 40 plus 1 dari kuala pembuang kabupaten Surian tim liputan SMTV melaporkan selamat menikmati